Tahu gak, bergaya ala model ternyata gak cuma dilakukan di atas catwalk aja, tetapi bisa juga di jalanan, layaknya trend street fashion yang dipopulerkan oleh remaja-remaja di Jepang, kota Harajuku. Karena para remaja ini ingin tampil dengan pakaian apapun yang mereka suka, yang mungkin masih belum dapat dijumpai di tempat-tempat lainnya. Karena itu pula, trend ini mendunia berkat dunia digital yang semakin canggih. Di Indonesia sendiri, trend street fashion bermula dari segromulan anak muda dari pinggiran Jakarta yang memanfaatkan kawasan kota dan ruang digital untuk bisa tampil dengan berpakaian sesuka hati mereka. Karena pengunjungnya banyak yang berasal dari Cittayem, maka trend street fashion Jakarta pun dijuluki sebagai fenomena Cittayem Fashion Week. Kemudian muncul juga istilah SCBD, yang berarti Sudirman, Cittayem, Bojonggede, dan Depok untuk menggambarkan remaja-remaja tersebut yang merupakan plesetan dari SCBD Sudirman Central Business District karena banyaknya pengunjung yang berasal dari daerah tersebut. Dengan demikian, CFW ini menjadi semakin terkenal sampai-sampai beberapa kota juga berencana melakukan hal serupa dan membuat banyaknya perhatian khusus dari orang-orang terkenal hingga pejabat pemerintahan. Sayangnya, semakin ramai CFW, masyarakat setempat pun juga semakin tidak nyaman. Bagaimana tidak, mulai dari banyaknya sampah berserakan menimbulkan kemacetan hingga menyebabkan daerah tersebut jadi rawan kejahatan. Selain itu, ada pula beberapa pihak yang ingin nama Cittayem Fashion Week dikomersialisasi yang otomatis mengundang reaksi keras dari masyarakat hingga pejabat pemerintah. Kalau kata Ritwan Kamil, biarkan ini jadi cerita bahwa fashion jalanan tetap adanya di jalanan. Bukan di sarinah, bukan di podcast, bukan pula harus menginternasional. Biarkan tetap selebeo, bukan utkutul. Namun, dibalik semua kontroversinya, perlu diakui bahwa Cittayem Fashion Week sudah banyak memberikan banyak dampak positif. Dengan demikian, setiap fenomena baru pasti memiliki sisi positif dan negatifnya masing-masing. Tapi, tergantung dari mana kita melihatnya. Kalau menurut kamu, kira-kira fenomena ini bisa bertahan sampai kapan ya? Apakah ketika kamu nonton video ini, CFW masih ada? Terima kasih telah menonton video ini.